Shalom, selamat pagi untuk kita, secara khusus kepada jemaat yang ada di Resot Medan Johor. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin, kita angkat pujian bagi Tuhan, kita nyanyi dari buku enden nomor 403 ayat 1. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat penyertaan yang kau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini, kami boleh merasakan nafas kehidupan yang daripadamu. Ya Tuhan ala kami, saat ini sebelum kami berangkat untuk memulai setiap kegiatan kami, kami akan menerima kebenaran firmanmu yang menjadi kekuatan kami. Ajari kami Tuhan dan bimbing kami untuk menjadi pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saat ini kita akan mendengar sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang tertulis di dalam Yaakobus 5 ayat 16. Yaakobus 5 ayat 16 begini firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan hiakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah dari seorang ibu yang bernama Lois Reden, yang pada saat itu masuk ke sebuah supermarket dengan mengenakan pakaian yang sangat lusuh dan kumal. Dengan terbata-bata dan sopan dia memohon kepada pemilik supermarket untuk diizinkan berutang. Karena suaminya sedang sakit sehingga tidak bisa bekerja. Dan ia memiliki tujuh orang anak yang sangat membutuhkan makanan. John Longhouse adalah si pemilik supermarket. Ketika dia melihat kehadiran dari ibu tersebut, dia pun mengusirnya. Tetapi perempuan itu tetap mencoba untuk memohon kepadanya dengan terus menggambarkan kondisi keluarganya. Di dekat kontor pembayaran ada seorang pelanggan yang dari awal mendengar percakapan mereka. Dan dia pun mendekati mereka dan bertanya dan berkata, saya akan berbayar semua yang diperlukan ibu ini. Merasa malu kepada pelanggannya, si pemilik toko berkata, agar pelanggannya tidak usah membayar, tetapi dia akan memberikan apa yang diperlukan ibu tadi. Kemudian si pemilik toko berkata, letakkanlah daftar belanjaan. Belanjaanmu dalam timbangan ini, maka saya akan memberikan belanjaan secara gratis sesuai dengan berat timbangan tersebut. Dengan sangat ragu-ragu dan setengah putus asa, Louis menundukkan kepala sambil menuliskan sesuatu pada kertas belanjaannya. Lalu dengan kepala tertunduk, ia meletakkan kertas belanjaannya itu di atas timbangan. Alangkah terkejutnya si pemilik toko dan tidak percaya, karena jarum timbangan dengan sangat cepat bergerak ke bawah. Kemudian si ibu tadi mengambil barang keperluannya, dan si pemilik toko meletakkannya di sisi timbangan tadi. Tetapi hal yang sangat mencengangkan, jarum timbangan tidak kunjung berimbang. Sehingga si ibu tadi terus mengambil barang keperluannya, sehingga timbangan itu tidak muat lagi. Si pemilik toko merasa sangat jengkel dan tidak dapat berbuat apa-apa. Karena tidak tahan dan penasaran, akhirnya si pemilik toko mengambil kertas belanjaan ibu tadi, dan dia sangat terkejut ketika membaca tulisan di dalam kertas tersebut. Louis ataupun ibu tadi menulis di dalam kertas itu, sebuah doa pendek yang berisikan, Tuhan engkau tahu apa yang hamba perlukan, hamba menyerahkannya ke dalam tanganmu. Demikianlah isi dari doa yang dituliskan Louis di dalam kertas belanjaannya. Si pemilik toko pun terdiam, dan si ibu yang sudah selesai mengambil keperluannya pun berterima kasih atas pertolongan si pemilik toko yang telah memberikannya bahan makanan secara gratis. Dan si ibu itu pun berterima kasih kepada pelanggan yang telah terbuka hatinya untuk membantunya. Dan kemudian si pelanggan itu pun memberikan uang kepadanya sebanyak 50 dolar dari pelanggan yang baik hati itu. Setelah si ibu tadi pergi, dan pelanggan itu pun pergi, si pemilik toko merasa penasaran, sehingga dia mengecek timbangannya dan menemukan ternyata timbangan yang dipakainya itu rusak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu adalah sebuah kekuatan dari doa yang disampaikan oleh Louis ataupun ibu yang pada saat itu berada di situasi yang sangat berat. Dan kita bisa melihat bahwa doa Louis ataupun ibu tadi segera terjawab dan dia menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Doa seorang ibu tadi yang dengan keyakinan meminta kepada Tuhan, maka kita melihat bagaimana Tuhan menjawab setiap doanya dengan sebuah hal yang sangat mencengangkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah natsfirman Tuhan pada pagi hari ini dengan sangat jelas mengatakan lewat Yakobus bahwa doa orang yang benar sangat besar kuasanya bila dengan yakin didoakan. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percaya dan imanilah bahwa firman Tuhan ya dan amin dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oleh sebab itu hendaklah kita berdoa dengan segenap hati dan dengan ketulusan. Hendaklah kita berdoa dengan kesungguhan. Doa yang lahir dari hati yang tulus dan iman yang teguh, maka Allah akan bertindak dan akan diberikan seturut dengan kehendak Tuhan. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus untuk segala sesuatu, untuk setiap kerinduan, untuk setiap harapan, baik kesembuhan, baik sukacita dan berkat yang daripada Tuhan, mari sampaikan kepada Tuhan lewat setiap doa. Mintalah, carilah dan ketuklah. Yakinlah bahwa dia akan memberikan yang terbaik bagimu. Amin kita sambut firman Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 813 ayat 1. Amin kita sambut firman Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 813 ayat 1. Amin kita sambut firman Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 813 ayat 1. Amin kita sambut firman Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 813 ayat 1. Kita kembali berdoa. Amin kita sambut berdoa. kami kepadamu di dalam keyakinan dan iman kami. Untuk itu Tuhan engkau kiranya yang selalu mengingatkan kami agar melakukan setiap perintahmu, setiap firmanmu di dalam kehidupan kami. Agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Saat ini juga Tuhan kami menyerahkan hidup kami dan setiap kegiatan aktivitas kami ke dalam tangan pengasihanmu agar kiranya engkau yang turut serta dalam setiap perjalanan kami kemanapun kami akan melangkah. Engkau lah yang kami andalkan, engkau lah yang selalu kami harapkan untuk memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kami. Di atas segala permohonan kami ya Tuhan ala kami, kayak manusia yang berdosa, ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami. Agar kami semakin layak menjadi pewaris kerajaanmu. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendakmu di dalam hidup kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari ala Bapak dan persekutuan roh kudus yang menyertai kehidupan kita sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.